Ustaz, badan saya bertatu apa hukumnya bagi yang bertatu kalau sholat, sholatnya sah, orang yang bertatu mandi wajibnya sah wudunya sah yang sudah bertatu, tak usah kau ambil setrika, lalu kau setrika tatu, biarkan aja tatumu apa adanya, seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah, ulama ahlu sunnah wajamah mengatakan sholatmu sah, tak usah kau risaukan tapi yang belum bertatu, jangan buat tatu nah ini orang waktu muda dulu tatunya ular kobra setelah tua, kena diabetes kurus, jadi cacing pita dulu waktu masuk tegak berotak gambar burung garuda mau menangkap ular di tengah laut gambar burung menyambar begitu kurus keriput burung puyuh mendukkan sudah lah dia tua dia sudah tobat di ejek orang pak, bapak bertatu kan sholat bapak tidak sah menangis dan udah lelisun keriput gak sah tenang saudaranku sholatmu sah sah tak usah kau risaukan masalah tatu itu ustaz ada tatu dulu dulu waktu sekolah tapi tatunya tidak permanen sebelum merangkali sekolah ambil sepidon danukar ustaz jujur saya pernah sholat sambil mabuk kira-kira diterima apa tidak jangan kamu sholat ketika sedang mabuk ada dulu zaman kejadian zaman nabi orang sholat sedang mabuk ada ketika sedang mabuk dia sholat makanya jalan sholat ketika sedang mabuk sholatmu tidak sah syarat orang yang sholat balik dan berakal orang yang mabuk akalnya hilang itulah mengapa Allah haramkan narkoba karena menghilangkan akal kalau sudah kau kena rusak error gila mati ustaz saya pernah mencuri tapi hasil curian saya saya sedekahkan ini pasti yang buat pertanyaan Robin Hood saya baru tahu nih Pak Karutan ternyata Robin Hood berada di sini keluarga binahan Rutan Salepa kita tidak bisa mencuci dengan air kencing ibu lagi ngapa yang bawa nyuci nyuci kain iya pakai air apa air kencing tidak bisa makanya berutuk airnya harus air suci mensuci kan utuk pakai air kelapa air tebuk tidak bisa air hujan air mata air air sungai air laut tidak bisa inna allaha ta'ibun Allah maha baik la yakabalu inna ta'iban tidak menerima kecuali dari yang baik baik duit hasil mencuri duit hasil korupsi duit hasil nepotisme duit hasil riba diberikan sedekah tidak diterima Allah dibawa ke Makkah la baik Allahumma la baik la baik Allahumma la baik apa kata malaikat la la baik Allahumma la baik kalau tak dapat haji mabur karena kemerangkat dengan uang hasil curian hasil riba hasil narkoba hasil merampok hasil merampas Islam mengajarkan bersih awalnya bersih tengahnya bersih ujungnya saya ditahan sudah tiga bulan akhirnya saya tidak bisa memberikan nafkah lahir patin pada istri apakah saya masih sah menjadi suami bagi istri saya ingat dulu adinda saudara ku waktu kau nikah disuruh pak kuah baca si huat tak kalau saya meninggalkan istri saya tiga bulan lamanya tidak memberikan nafkah sohir dan patin atau menyakiti fisiknya lalu dia melapor ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talaksa itu kepadanya maka jatuhlah talaksa coba tengok kalau dia melapor ternyata begitu kau telepon assalamualaikum adinda aku kan sudah tiga bulan tidak kasih nafkah kau mau lapor gak abang seumur hidupkan kenapa banyak istri soleh jadi rumah pula beruntung kalian saudara-saudaraku karena dulu kalian baik kepada istri kalian sekarang dia tidak menonton abang walaupun bumi hancur langit hancur aku kan tetap menanti disini akan menanti orang dia tetap menunggu kita doakan mudah-mudahan mereka sabar menanti disini coba coba kalau dulu bapak orangnya sombong orangnya marah-marah orang yang ngamuk-ngamuk saja kita ini laki-laki sekarang gagah perkasa tapi sampai saatnya nanti kita lemah kita sakit yang akan menyuapi kita waktu makan nanti siapa dia maaf makanya bang makanya yang pernah melukai perasaannya yang pernah menyakiti hatinya maka tak ada salahnya meminta maaf nanti kalau dia datang ambil bunga minta izin siapa kalapas minta bunga stangkai jangan please forgive me ustaz saya ditahan bolehkah dalam ibadah sehari-hari misalnya solat kita gabungkan pendapat empat mazhab jangan menggabungkan empat mazhab itu nanti cenderung pada tata bukrohos main-main mazhab pokoknya saya berbeda pada mazhab syafi'i saja walaupun dulu waktu kuliah di maroko saya pakai mazhab guru-guru kami mazhabnya maliki Indonesia syafi'i maroko maliki beda mazhab maliki pak ustaz mazhab syafi'i kalau air satu dua tiga nanti air cuk teringat satu dua tiga mazhab maliki mazhab syafi'i kalau maliki dah wasahkan tangan semua mazhab maliki mengusap kepala langsung dengan teringat satu kali usah dan ketika bersentuhan kulit mazhab syafi'i batal selesai utuh saya salaman dengan ibu kabar ibu kena ujung batal kalau maliki kalau bersahwat batal kalau gak bersahwat gak batal pas ada acara nikah selamat ya barakallahulakuma kena ujung habis itu dia salat Allahu Akbar loh ente kok gak ujung gak batal aku kan gak bersahwat mantinnya jelek gak bersahwat tapi saya tidak main-main mazhab walaupun saya tahu mazhab maliki saya tetap istiqamah pakai mazhab sya'i karena cenderung nanti khawatir main-main mazhab bismillah mazhab syafi'i jahat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin mazhab hambali bismillah nyasir bismillah alhamdulillahi rabbil alamin salat subuh mazhab syafi'i pakai kunar salami Allah huriman hamidah Allahumma dina fiman hadain mazhab maliki kunarnya sebelum luku walam yakullahu kufuan ahad tapi saya tak main-main mazhab subuh tadi saya jadi imam hijabi saya pakai mazhab syafi'i salami Allah huriman hamidah tapi bagi saudaraku yang dari ormas muhammadiyah muhammadiyah mentarjikan mazhab hambali silahkan kita pakai kunar jangan kelahiran-kelahir dulu antara MU sama muhammadiyah berdebat sampai jam 3 malam subuh pakai kunar kata MU kata muhammadiyah tidak pakai kunar alhamdulillah sekarang tidak ada lagi pertikaian karena sama-sama tidak solat subuh terima kasih telah menonton